Link Aja menjadi sistem pembayaran di kita. Sekarang sudah pada sisi UAT dan final secara teknis. Kita tinggal tunggu MID dikasihkan dan sehingga kita bisa mengelola. Dari Link Aja sendiri, kita sudah dapat komitmen bahwa user-user pengguna Link Aja yang akan menggunakan launching, mereka akan kasih cashback. Saya tidak tahu, besarannya belum diinformasikan lebih detail. Yang pasti itu ada, entah itu 20% ataupun bagaimana penggunaannya, kita serahkan kepada Link Aja. Yang pasti produk kita dengan berpartnership dengan sistem pembayaran Link Aja, otomatis sedikitnya kita terbantu. Ini sejak 8-4 bekerjasama dengan Link Aja-nya, apakah sudah bisa digunakan sekarang? Kita belum terima MID, username untuk kita mengelola dashboard. Saya berharap mungkin sebelum 10 November kita sudah bisa terima, tapi secara teknikal kita sudah selesai sebenarnya. Tinggal mungkin 1-2 hari ini atau minggu depan kita berharap meeting lanjutan terkait secara terima MID untuk kita bisa masuk ke dashboard pengelolaan promo-promo nantinya. Meskipun tadi Anda sempat menyebutkan bahwa belum ada gambaran nih, kira-kira nanti promonya seperti apa, apakah ada targetnya atau kira-kira yang cocoknya untuk pasar sekarang ini? Untuk pasar sekarang ini di aplikasi kita itu ada bonceng pasar. Bonceng pasar itu setiap kebutuhan rumah tangga kita bisa layani dari pasar-pasar tradisional terdekat. Jadi ibu-ibu rumah tangga ataupun mereka akan tiap hari memasak dan mereka membutuhkan belanja ke pasar dan kita bisa layani itu. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan pedagang-pedagang dan insya Allah akan di seluruh pasar tradisional di Jakarta kita akan ada dan hadir untuk membantu mengonline-kan barang-barang dagangan para pedagang-pedagang pasar tradisional sehingga mereka terbantu bisa bersaing dengan pasar retail modern yang sudah semakin menjamur. Mungkin kita kembali sedikit Pak mengenai link aja. Ya ini nantinya skemanya seperti apa? Apakah hanya dalam bentuk kerjasama? Apakah link aja akan juga menanamkan saham nanti di Bonceng? Jadi kita sampai sekarang masih sebatas kerjasama. Kedepan kita belum tahu. Tapi memang mungkin itu terbuka kemungkinannya. Tapi saya nggak bisa mengantungkan apapun sekarang. Kita tahu saat ini kan dua pemain besar ini backupnya memang sangat besar gitu Pak. Dari investor-investor kita tahu dari Google, Temasek dan lainnya. Dari Bonceng sendiri seperti apa Pak? Apakah Anda cukup merasa backupnya cukup kuat Pak? Backup kita belum ada. Artinya kita masih anak-anak muda yang coba bikin produk ini dan berharap diterima pasar. Tapi backup yang istilahnya investor ataupun orang yang punya uang di belakangnya itu belum ada. Kita masih sendiri, kita masih 20 orang karyawan. Jadi juga sebenarnya kita kalau dibandingkan juga belum mau sebenarnya dengan yang sudah ribuan karyawannya. Jadi kita lakukan sebaik mungkin, sebisa yang kita mampu sehingga produk-produk kita bisa diterima oleh masyarakat. Itu saja.